Bareskrim Polri masih melakukan penyelidikan terkait polemik pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang. Selain tindak pidana pencucian uang, pihak kepolisian juga mendalami dugaan tindak pidana korupsi hingga penggelapan yang dilakukan Panji. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan, penyelidikan ini berdasarkan laporan hasil analisis yang diserahkan PPATK ke penyidik. Guna mendalami hal tersebut, ucap Ramadan, pihaknya juga akan memintai keterangan dari sejumlah ahli. Seperti diketahui, Bareskrim Polri menaikkan status kasus dugaan penistaan agama pimpinan Pondok Pesantren, Panji Gumilang dari penyelidikan ke penyidikan. Hal ini setelah penyidik melakukan gelar perkara setelah Panji Gumilang diperiksa di Bareskrim Polri, Jakarta pada Senin, 3 Juli 2023, malam. Selain penistaan agama, polisi menemukan adanya tindak pidana lain selain penistaan agama yakni ujaran kebencian hingga penyebaran berita bohong dari hasil gelar perkara. Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud mengatakan pihaknya telah menyampaikan laporan baru kepada Polri terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Mahfud mengatakan sebanyak 145 dari 367 rekening terkait kegiatan Al-Zaitun dan Panji Gumilang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!